Oke, kali ini kita jalan-jalan ke lokasi wisata di Sumatera Utara Pama View ya Oke, nah ternyata Pama View itu bersebelahan dengan Pama Simelir Tapi nanti di Pama View itu kita masuk lagi ke dalam Masuk lagi ke dalam, kawan-kawan bisa lihat tuh ada mobil-mobil masuk ke dalam Mana ya? Nah tuh Tuh mobil-mobil masuk ke dalam, jadi masuk ke dalam lagi Kalau Pama Simelir di depan sini, lebih dekat Jadi tinggal pilih maunya kemana Kali ini kita akan review tentang lokasi yang ini, Pama View Langsung kita berangkat ke dalam Oke, ini posisinya masih pagi ya Mau mandi juga dingin banget Masih jam 6.45 Nah ini teman-teman Teman-teman Nah teman-teman kita masih Anak lajang semua dengan perut-perut besar Nah ini satu lagi Ini ketua panitia nih Nah ini ketua panitianya Ini ketua panitia Ini ketua panitia Ini seksi-seksinya Nah kalau yang disana itu konsumsi Itu konsumsi, ini ahli pendanaan nih Orang ekonomi Geologi Orang geologi Nah pakar ekonomi lemah Nah kalau ini ustadznya, jadi kita disini tetap ingat akhirat Next kita jalan-jalan bersama Cuacanya dingin Walaupun sudah terang Ya cukup dingin Ini saya Lihat nih ya Oke Nah itu posisinya ya Jadi Saya itu ngecamnya disini ya Mana ya, ini Ini dua ini deh Ini sama ini Ini sama ini Oke Nah disana itu banyak Camping groundnya ya Jadi disini Rame yang bawa keluarga Ya recommended lah Bawa-bawa keluarga Keren Oke Memperkenalkan anak Ke alam Gak semuanya orang kota itu Oke-oke ya Ini lah nih Nah Modelnya katrok-katrok juga tuh Gak mentingin umur sama gak tau malu Udah beda tipis aja sih Mengucapkan Selamat Asesmen lapangan Untuk produksi Hari ini Saya masak nih Steamboot ya Kita mau buat steamboot Jadi ini tadi udah ditumis Gak sempat di videoin Karena Gak punya sutil Gak punya sutil Adanya batang serai Jadi ini dijadikan Mengaduk Tadi bumbu udah dimasukin Itu bumbunya kita buat tadi Ada Bawang bombay Ada batang serai Terus apa lagi ya Bukan serai sih sebenernya Yaudah lah Pokoknya bapak-bapak yang masak Jadi Hah? Oh memang pake Oh iya Rajangan serai Irisan serai ya Pake irisan serai Oke Nah itu Disana ngegrill Pelakunya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dan Dekan Psikologi Kalau Seksi Dokumentasi Sebenernya kita ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan Saya seksi konsumsi Tapi bagian makan Nah ya Seksi konsumsi Tapi bagian makan Sayangnya Backlight Jadi hitam banget Ini Dekan Padahal sebenernya Pak Dekannya putih nih Mirip-mirip orang nias Oke Nah ini Hidup gak lampunya? Apinya Apinya lah kok Oke Itu grillnya Pake bumbu yang Oh iya Ini steambootnya Nanti kita pake Jamur enoki Bakso-baksuan Dan pokcoy Saatnya ngegrill ya Saatnya ngegrill kawan Ini Pak Alim Pak Alim dia Ngegrill Tuh Daging Tadi udah Dimarinasi sebelumnya Jadi sebenernya Kalau makan disini tuh Apapun yang dimasakkan Orang-orang pemula Belajar masak Langsung enak loh Jadi Kalau disini ya Kalau di tempat dingin itu Kalau kita sebagai pemula Belajar masak Enaknya Dibawa ke tempat Seperti ini Nah Jadi Masak apapun enak Air putih pun Dimasak jadi enak Yang jelek pun Terlihat cantik Iya benar Yang jelek Terlihat cakep Timbut masih kita Panasin Bumbu belum saya masukin Ada vlog Di dalam vlog Karena Waduh ini kayaknya Safe nya nanti Kalau gak tahan Langsung makan Kayaknya Kita Iya Langsung dicicipi Nah setelah masuk mulut Nanti Sumpitnya langsung masuk kemarik Lagi Dua safe ini Kayak gitu Cara kerjanya Nah Dalam pengujiannya Dalam pengujiannya Seperti itu Jadi saat masak Mereka ngetes Masaknya pake sumpit Mereka ngetes Sumpit Iya Namanya Masakan kebersamaan Jadi Namanya kebersamaan itu Iya Namanya kebersamaan itu Gak jauh beda dari kata kolaborasi Oh masih Masih kurang Masih kurang garam Dibilang Oke Jadi ini udah masuk ya Udah masuk Ini udah Basu-basuan Karena udah tinggal dikit Jadi tinggal sisa ini Ini kita juga masukin Telur Untuk sebagai pengentalnya Karena gak punya Tepung maizena Waduh Diginiin aromanya tuh Luar biasa ya Luar biasa dan biasa Di luar nih kayaknya Sedep ya Sedep ya kan Pak Lim Iya Pokoknya kalau di tempat Seperti ini Saya yang baru pertama kali Masak Steamboot aja Pasti enak Kata temen-temen Kalau ada yang bilang gak enak Mereka gak berani bilang gak enak Karena nanti gak punya makanan lain Nah ini udah jadi ya Steamboot buatan kita Buatan saya udah jadi Ini mie-nya Bakso-baksuan Semua Jamur enoki Ada pokcoy juga Saatnya Kita Makan Semua udah nyiapin Perlengkapan tempurnya Masing-masing Saatnya kita makan Mari makan Oke kawan Saatnya kita Sarapan pagi Jadi Nah ini Kita sarapannya Pakai Steamboot ya Nah tuh Semua pada rebutan Saking rebutannya Saya cuma dapat segini Jadi siapa yang buat konten Dia yang makannya sedikit Sibuk konten aja Tahan lapar deh Udah masak Gitu masak Masaknya buat konten Gitu siap masak Temen-temen yang rebutin Makanannya konten Gini lah yang dikatakan dosa Itu jadinya Durung saja Gak ada yang Masa iya dosa Gak ya Ini namanya Berbagi sesama Kesama teman Oke Jadi Momen seperti ini Tak akan terlupakan ya kawan ya Momen seperti ini Tak akan terlupakan Karena Karena untuk bisa Sampai kemari Kita butuh Restu dari istri masing-masing Nah butuh Restu dari istri Ya bisa aja kan Istri nanti curiga Beneran laki semua Atau ada ceweknya Gitu ya Jadi Sebenernya enggak Sebenernya Ini kita Laki-laki semua Yang ada dalam video ini Yang lekam Nah Kawan-kawan bisa lihat Nah ini ya Jadi yang ada dalam video ini Laki-laki semua Jadi buat istri-istri Gak usah Jangan khawatir Jangan cemburu Gitu ya Oke Karena semua pada makan Nah ini Bapak Pada makan Kita tidur Ya habis makan Kita tidur lagi Saatnya giliran Saya yang makan Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Sebentar aja udah Tinggal segini Wajah-wajah kekenyangan Tadi wajah kelaparan semua Sekarang wajah kekenyangan Keren ya Habis lauk tinggal pauk Habis lauk tinggal pauk Oke Itu namanya lauk pauk Pak Abrar juga Gata-gata hari ini Saat-saat Habis lauk Jadi pauk Jadi Makannya ini sebenarnya Yang buat asik tuh Karena lihat ini Seperti pemakan di alam tuh Nah ada yang berdiri Itu Supaya dilihat orang lain Wah keren gitu ya Kalau yang berdiri Kalau ini Nah makannya duduk Dengan asik Nah ini Makan lapar Karena memang udah jam makannya Iya Karena udah memang jam makannya Kalau enggak Katanya asam lambung naik Kalau ini Ini makan gaya Ya tuh Piringnya aja tuh Warna pink Bunga-bunga Karena gigi udah mulai habis Jadi kunyanya harus 94 kali Oh iya Kunyanya harus 94 Ini kalau makan gaya Nah kalau Kalau ini makannya ustad nih Penuh dengan doa Setiap sendok Itu harus ada doanya Makan ustad Nah kalau saya sendiri Makan konten Gimana cara makan Bisa ngasihin konten Dan nanti bisa ngasihin lagi Gitu ya Dari AdSense Terakhir Tinggal sisa-sisa Selalu kebagiannya Ambil pak lutin Nanti protes Iya kan bener kan Nanti protes Oke lah Saatnya saya makan ya Kawan ya Jadi gak mau tinggal diem juga nih Daripada tinggal sikit Oke Jadi Suara air Air sungainya itu cukup beras ya Tuh Jadi Asik lah Buat didengar Saat tidur malam Dengar suara Aliran air yang cukup beras Buat tidur makin nyenyak Hilang stres ya Dari pekerjaan Jadi kami itu Saya sama teman-teman Nah ini Ini pondoknya kita Kita pakenya dua Yang ini Dengan yang itu Jadi asiknya Kita dapat lokasi itu Kita dapat posisi paling ujung nih Ini yang lainnya nih Yang lain sampai ke sana tuh Tuh Sampai ke sana tuh Ya Sampai ke sana Nah kita dapat Paling ujung Jadi Asiknya nah tuh Mobil bisa letak parkir disitu Peralatan Bisa disitu Dan kita punya lokasi nih Buat nyantai-nyantai Jadi gak di dalam tenda Kita bisa nyantai-nyantai disini Itu Area parkir Dan camping ground Camping ground ya Camping ground juga Nah ini Jadi disini kita Nyantai-nyantai Bawa matras Bawa kompor Dua Jadi asik Nah itu Buat foto-foto Bagus banget lah Nah Saatnya Kita jalan-jalan ke atas Menyusuri area lainnya Oke Juga Menyediakan Toilet ya Toilet Dan Cukup banyak Posisi toiletnya Jadi Cukup banyak tersebar Dan airnya juga Air bersih Karena airnya langsung Ngalir dari aliran Air pegunungan Oke Nah itu Camping ground Itu camping ground Yang Posisinya Saat kita nyewa itu Sudah di Fasilitasi ya Jadi fasilitas tenda Yang seperti ini Kalau tadi kita kan Tenda Tapi di dalam gubuk gitu ya Nah ini yang Camping ground Kekurangannya Kekurangannya Kalau pakai camping ground ini Kita hanya bisa Bawa alat masak Yang memang benar-benar Dimasak ya Pakai kompor Karena tidak ada Aliran listrik Itu ada Warung Itu tempat belanja Beli makan Segala macam Kebutuhan Bisa dan parkir Sepeda motor Ini juga Camping ground Nah kalau Di sisi yang ini Ini itu Kita bawa tenda sendiri Tuh Seperti itu Eh Ini Iya deh Oh tidak Salah Ini tenda yang Dari fasilitas lokasi Oke Nah ini dia Seperti ini Itu kita lihat Post lokasinya Oke Nah ini ada Air terjun buatan ya Air terjun buatan Jadi ini Banyak yang Mandi-mandi nih Nah ada kolam renangnya Kolam airnya Sangat jernih Dingin ya Jadi anak-anak Pasti sangat suka Buat keluarga Nah ini Areal camping groundnya ya Di lokasi Karena rame Jadi sangat asik Di dalamnya Di kawan Nah itu di atas Tempat makan Cafe nya Jadi gak usah takut Kelaparan Kalau kehabisan Stok logistik ya Oke Nah ini anak-anak Pada bawa bola Mandi ini keluarga besar Kayaknya ya Jadi bener-bener asik lah Jalan-jalan disini Oke kita jalan lagi Naik ke atas lagi Ini juga cafe Tempat makan Oke kawan Nah ini Lokasi tempat Ya datang-datang Buat duduk-duduk Bareng keluarga ya Jadi ini tuh Gak ada tendanya Hanya untuk Menikmati Lokasi Jadi gak bisa Nginep Kalau disini Ya pulang hari lah Datang Nikmati Lokasi Dan pulang Nah lalu Ini juga Camping ground Ini camping ground Yang disediakan Atau difasilitasi Oleh pengelolanya Ya ini Ini camping groundnya Jadi tendanya Udah di Dari fasilitas Oke dia Lokasi ini juga punya Mushola ya Tempat sholat Tempat ibadah Tempat muslim Mushola Dan disana ada playground Dan di atas itu Ada kabin Atau penginapan yang Kayak kabin gitu ya Gak Gak pake tenda Dan tidak pake Saung seperti ini ya Jadi bener-bener Di dalam ruangan Seperti hotel ya Harga sewanya Juga lebih mahal Nah kita akan Ke playground disana Tapi terlebih dahulu Saya mau liatin ini nih Nah ada air terjunnya juga nih Disini Di lokasi Jadi banyak yang mandi-mandi nih Bawa anak Ini juga Camping ground Seperti itu Nah sampai kesana Jadi cukup luas Arealnya cukup luas Luas banget Viewnya seperti ini Oke viewnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Oke ini playgroundnya Tempat main anak-anak nih Cakep ya Difasilitasi Dan disananya ada cafe tuh Buat nongkrong Buat Minum teh hangat Atau mau pesan Makanan juga bisa nih Ini cafe-nya nih Nah itu tadi Camp groundnya Ya Itu camp ground Yang tadi sudah saya Review juga Oke ini viewnya Makanya ini Luar biasa ya Jadi buat menikmati Keindahan Ciptaan Allah itu Luar biasa sekali Nah ini Playground Anak-anak pasti Senang Mereka bermain Di udara yang seperti ini Di cuaca yang sangat cerah Makasih seperti ini Wah Sehat banget jadinya Luar biasa Memang seger banget Oke nah itu Kabinnya di atas itu ya Kabinnya seperti itu Jadi cafe-nya juga Cakep Posisinya Suasananya Ada kursi-kursi Buat nongkrong Tempat sampah juga ada Disediain Jadi kebersihan itu Selalu terjaga nih Sampah Kursi-kursi Buat duduk santai Bisa tapi Gak ada duduk Karena apa Karena basah Mbun ini masih pagi Waduh Cahaya matahari Udah mulai ya Wah Matahari sudah mulai Buat silau Nah ini Ini kolam Dari Arus sana Jadi ini kolam ini Bisa dimodifikasi Arus airnya ya Kawannya Jadi saat kita sampai Kemarin itu Ini sedang kosong Karena masih hari Sabtu Hari ini itu hari Minggu Jadi orang bakal rame yang datang Kesini Ini masih pagi Ya masih setengah 10 Oke masih jam setengah 10 pagi Jadi orang sebentar lagi Bakal rame nih yang datang kemari Oke nah ini kolamnya udah disi Jadi tempat orang mandi Di kolam Jadi tadi malam Semalam sore Atau kemarin gitu ya Ini masih kosong nih Cuman airnya pelan Sekarang udah berisi penuh Jadi Dialirin Nah air yang kemari juga Udah bunganya cakep Cakep banget Saya suka Bunga Desember katanya Oke Oke kita lagi Nah ini ada supermarketnya Bisa beli Jajanan gitu ya Ini kolamnya Asik banget Memang Luar biasa Nanti kita akan berenang disini Sama teman-teman Oke itu Di atas juga kabin Ini tempat orang nongkrong Gitu ya Nah oke itu Cafe ya Cafe tempat Beli makan Makan siang Sarapan pagi Segala macam ada disitu Jadi itu turun ke bawah Lokasi penginapan kita Atau tempat kita nge-camp Itu ada di bawah sana Turun ke bawah sana Luar biasa Keren Alhamdulillah Subhanallah Bisa sampai disini Nah ini dia Saatnya Saya ngopi nih Bersama Mickey Mouse Mickey Mouse Tikus Pria ya Tikus cowok ya Oke Kita ngopi dulu Di Sana tuh Muka udah merah Belum mandi Hitam banget Ini udah dekil Nanti mandinya di Lubu Tadi tuh Pak Rusdi Pak Alim segera bergabung nih Sepertinya Melakukan pemanasan dulu nih Adaptasi terhadap dinginnya air disini Ayo bray Cuma nanti yang belum masuk nih Yang ada dalam video ini Semuanya laki-laki Selamat menikmati 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 Selamat menikmati